Pemukiman warga yang berada di tepi laut membuat api cukup sulit di akses petugas pemadam kebakaran. Warga dan petugas pemadam berjibaku memadamkan api, memanfaatkan akses rumah warga yang dapat menjangkau kebakaran api. Kapal yang tengah sandar di dekat lokasi kebakaran juga berupaya memadamkan api. Belum diketahui secara jelas asal api, menurut keterangan sejumlah warga sekitar sebelum terjadi kebakaran, sempat muncul asap tebal di salah satu rumah kemudian disusul dengan kebakaran api yang dengan cepat membesar. Ya aku melihatkan dari sana, dari sana, aku dari RT-9. Jadi posisi rumahnya gimana Pak? Di atas laut atau seperti apa? Atas laut. Banyak kan dalam itu Pak? Banyak. Ada rumah tua semua ya? Banyak, pokoknya banyak. Rumah tua semua. Sebanyak tujuh unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Selain itu, gudang penyimpanan BBM jenis solar kapal juga ikut terbakar. 8 unit pemadam kebakaran diterjunkan guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab asal kebakaran, akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainius melaporkan.